akan dilaksanakan selama 45 menit. Jadi untuk teknis tanya-jawab itu, nanti itu Bapak dan Ibu bisa nanti langsung menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian itu di kolom chatroom yang di webinar Zoom ini. Ataupun nanti akan ada juga YouTube Live dari presentasi hari ini di akun YouTube SCTH ITB Oficial. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada masalah dalam mengikuti pemaparan hari ini, itu bisa juga Bapak dan Ibu mengikutinya lewat akun YouTube SCTH ITB Oficial. Karena ini akan dilaksanakan secara live. Mungkin kita langsung lanjut saja. Sebelum kita lanjut ke pemateri pertama, silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya. Nanti kita akan mengadakan foto bersama dulu di awal. Silakan, Bu Rahma di outlet saja. Kita foto bersama dulu. Silakan diaktifkan videonya Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah diambil fotonya Ibu Rahma atau Pak Jayet? Halo? Sebentar Bapak sedang diambil. Oh ya. Mungkin kita lanjut sekarang ke perkenalan pemateri pertama, yaitu Ibu Dea Indiriyani Astuti. Kepada Pak Jayet atau Bu Rahma, tolong ditampilkan slide tentang profil dari Ibu Dea. Oke, di-play saja. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memperkenalkan pemateri pertama kita, yaitu Dr. Dea Indiriyani Astuti. Jadi, Ibu Dea Indiriyani Astuti menyelesaikan pendidikan sarjana dan dokter di Institut Teknologi Bandung dalam bidang mikrobiologi. Lalu beliau telah menjadi dosen di SITITB semenjak tahun 1996. Dan selama menjadi dosen, beliau pernah menjabat sebagai ketua program studi sarjana mikrobiologi. Dari tahun 2005 sampai tahun 2012, ketua kelompok keahlian bioteknologi mikroba dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Sekretaris Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dan saat ini beliau menjabat sebagai direktur kepegawaian ITB. Lalu, selama menjadi dosen ITB juga, beliau telah membimbing dan meluluskan 7 orang mahasiswa doktor, 40 orang mahasiswa master, dan sekitar 120 orang mahasiswa sarjana. Beliau juga telah mempublikasikan lebih dari 35 jurnal nasional dan internasional bereputasi dengan topik penelitian meliputi Microbial Enhanced Oil Recovery atau MEOR, produksi dan pemanfaatan biosurfaktan, pencegahan biofooling, dan juga produksi makanan dan minuman fermentasi. Dan saat ini juga beliau terdaftar sebagai anggota Perimpunan Mikrobiologi Indonesia dan American Society for Microbiology. Itu mungkin perkenalan yang bisa saya sampaikan tentang budaya. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa webinar seris dari kelompok ilmuwan bioteknologi mikroba ini itu nanti akan diadakan setiap minggunya. Nanti mungkin di akhir akan saya perkenalkan juga judul-judul apa saja nanti, ataupun topik-topik apa saja yang akan kita presentasikan. Mungkin itu sekian perkenalan dari budaya. Dan kepada budaya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rian. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar kali ini. Ini sebetulnya adalah serial webinar dari KK Bioteknologi Mikroba di SITH ITB. Dan saya diberi tugas untuk membawakan materi pertama, yang mungkin ini materinya termasuk yang ringan-ringan saja, berkenalan dengan virus. Disclaimer dulu sebelumnya, penelitian saya memang tidak terlalu banyak ya terkait dengan virus. Mungkin virus-virus yang banyak saya pelajari itu terkait dengan industri makanan gitu ya. Jadi tentang bakteri opaga dan pengendalian virus yang di industri makanan, terutama yang menginfeksi bakteri yang biasa dipakai untuk pemrosesan makanan. Tetapi virus itu kita pelajari di KK Bioteknologi Mikroba, jadi hari ini kita akan mencoba, saya akan mencoba menyampaikan untuk melihat apa sih virus itu gitu ya, terkait dengan sekarang akhir-akhir ini dia menjadi sangat terkenal gitu ya. Jadi dilanjut ya slide. Sebagai pendahuluan gitu ya, virus itu sebetulnya makhluk hidup atau bukan gitu ya. Nah virus ini sebetulnya bisa kita katakan transisi ya, antara makhluk hidup dengan partikel gitu. Karena kalau dikatakan sebagai makhluk hidup, dia tidak bisa melakukan metabolisme tanpa, kemudian tidak bisa memperbanyak diri tanpa inangnya. Kemudian juga tidak dapat tumbuh tanpa inangnya. Dan juga dia tidak merespon terhadap stimulus lingkungan. Jadi dia punya keterkaitan atau ketergantungan yang sangat kuat terhadap makhluk hidup untuk bisa dia kemudian memperbanyak diri dan menginfeksi gitu ya. Selanjutnya, kalau kita lihat karakteristik umum dari virus, virus itu bisa dikatakan adalah makhluk hidup atau ukurannya sangat kecil gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tidak, atau mostly kita tidak bisa melihat dengan mikroskop cahaya. Walaupun untuk virus-virus yang cukup besar ukurannya ada yang seukuran bakteri yang sangat kecil gitu ya. Nah, karena dia tadi tergantung terhadap organisme hidup, maka dia dikatakan bersifat parasit intracellular obligat. Artinya harus ada makhluk hidup gitu ya. Dan dia punya materi genetik. Dia punya materi genetik hanya antara RNA atau DNA gitu ya. Jadi ada yang virus yang hanya punya RNA saja atau virus yang hanya punya DNA saja. Dan kemudian dia akan menggunakan materi genetiknya untuk bereplikasi dalam sel inang. Jadi kalau tidak di dalam sel inang, dia tidak bisa bereplikasi sendiri. Itu harus di dalam sel inang. Nah, ini sehingga virus disebut sebagai parasit obligat. Berikutnya kita akan coba lihat komponen dari virus. Jadi kalau kita sudah dapat gaya, gambaran ya kurang lebih virus itu seperti apa. Nah, komponennya seperti apa. Tadi pertama, kita sudah singgung bahwa dia punya materi genetik. Materi genetiknya bisa DNA atau RNA. Nah, materi genetik ini kemudian akan dilindungi atau diselubungi oleh kapsit. Kapsit itu adalah protein yang terdiri dari beberapa subunit yang bisa disebut kapsomer begitu ya. Dan kadang-kadang dia punya lapisan pelindung lagi. Ada selubung membran, membran lipid bilayer yang kita sebut sebagai envelope. Nah, keseluruhan partikel virus kita sebut sebagai virion. Berikutnya kita akan coba lihat strukturnya dari komponen virus ini. Jadi itu tadi yang warna hijau melingkar-lingkar di bagian tengah itu adalah materi genetiknya. Bisa RNA atau DNA. Dan kemudian kadang-kadang virus juga membawa enzim. Kenapa dia harus bawa enzim? Karena ada beberapa apa namanya yang tertentu yang dibutuhkan untuk kemudian dia bisa bereplikasi di dalam inang. Pasti yang semacam ini tidak dimiliki oleh inangnya. Jadi dia bisa membawa materi genetik untuk memproduksi enzim tertentu atau kadang-kadang dia bawa enzimnya di dalam si partikel virusnya. Kemudian material genetik itu dibungkus oleh kapsit atau shell yang berwarna kuning. Nah, ini itu sebetulnya adalah protein bisa terdiri dari beberapa jenis kapsomer dan bentuk dari kapsit ini bisa juga jenis protein dan bagaimana mereka tersusun itu akan menentukan bentuk dari virus. Nah, kemudian beberapa virus ada yang punya envelope itu yang lingkaran paling luar warna merah begitu ya. Di situ ada envelope. Biasanya ini adalah lipid bilayer, membran yang biasanya ikut terbawa oleh virus dari si sel inangnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini penjelasannya agak detail tapi kurang lebih intinya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat perbandingan kalau misalnya virusnya ada envelope-nya yang sebelah kanan gitu ya. Jadi ada membran lipid-nya kemudian ada juga virus yang tidak punya envelope. Nanti yang virus yang tidak punya envelope berarti hanya materi genetik kemudian ada kapsit. Nah, yang tidak punya envelope itu disebutnya naked virus sementara yang ada membran lipid bilayernya kita sebut sebagai envelope virus. Nah, kemudian kita akan lihat coba macam-macam virus. Bentuk dan ukuran virus ini macam-macam. Walaupun virus ukurannya kecil tapi dia ternyata punya keragaman, ukuran, dan bentuk. Macam-macam juga gitu ya. Nah, di sini gambar ini menunjukkan perbandingan virus dengan sel bakteri. Jadi itu yang warna hijau dan ada flagellanya itu adalah sel E. coli ya. E. seris E. coli. Kemudian itu dibandingkan dengan ada human liver cell yang kelihatan besar ya. Dan ribosom dari sel eukaryot. Nah, rata-rata memang kecil ya virus itu ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri. Tapi di antara virus sendiri sebetulnya beragam. Ada yang termasuk cukup besar, ada juga yang kecil. Virus yang besar itu misalnya dari kelompok ortopox virus ukurannya sama dengan bakteri yang kecil. sekitar 1 persepuluh dari sel darah merah kurang lebih ya ukurannya. Sementara virus yang paling kecil itu biasanya dari kelompok enterovirus. Nah, selain ukurannya beragam, dari gambar juga kita bisa lihat ya kalau bentuknya juga beragam. Ukurannya yang beragam, bentuknya juga beragam. Pada umumnya bentuk virus ditentukan oleh kapsomer yang tadi kita sudah singgung, yaitu protein yang membentuk kapsit. Atau juga oleh envelope-nya. Nah, pada gambar di sini misalnya ada naik lagi sebelumnya. Sebentar, balik lagi slide-nya bisa. Nah, itu ya. Ada tobacomosaik virus. Itu bentuknya disebutnya helikal. Kapsit helikal ini terdiri dari protein yang seperti pita melilit di materi genetik gitu ya, membentuk spiral. Kemudian ada juga yang polihedral misalnya ya, bentuknya seperti bakteriofak atau reovirus, sorry, seperti adenovirus itu ya, atau reovirus begitu. Atau juga nanti punya envelope sehingga bentuknya jadi kurang lebih spherikal. Misalnya kalau di sini herpes virus gitu ya. Oke, kita lihat lebih detail bentuk dari virusnya. Nah, itu tadi ya, yang ikosahedral itu adalah bentuk virus yang, apa namanya, capsid yang paling umum ya. jadi bentuknya banyak segi ikosahedral itu atau polihedral lah secara generalnya ikosahedral itu tergantung dari jumlah sisinya. Kemudian kalau dia dibukus oleh envelope seperti herpes virus tadi, ya bentuknya jadi bulat walaupun capsidnya ada bentuk polihedral. Kemudian tadi tobacomosaik, kita gambar skematisnya kurang lebih seperti itu, melilit, kemudian ada juga yang bentuknya tadi dipengaruhi oleh bentuk kapsomer begitu ya. Contohnya yang envelope, helical, contohnya rabias virus. Bentuknya seperti peluru begitu ya. Jadi bullet shape. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Misalnya seperti pox virus, itu bentuknya cukup berbeda dibandingkan yang lain. Jadi bentuknya bermacam-macam. Nah, kemudian kalau untuk klasifikasi virus, virus itu bukan makhluk hidup, tapi karena menyerang makhluk hidup begitu ya, kemudian kita coba bedakan antara satu virus dengan virus yang lain. Memang agak sulit melakukan klasifikasi terhadap virus. Awalnya virus-virus diklasifikasikan berdasarkan sel inal yang diinfeksinya. Jadi kalau dia menginfeksi bakteri, yang sebutnya bakteriofaga. Kalau menginfeksi tanaman, yang disebut virus tanaman. Kalau menginfeksi hewan, yang disebut virus hewan. As simple as that. Pertama ya, karena kita belum punya pemahaman yang baik tentang struktur, kemudian properti skin-nya dari virus. Kemudian yang virus hewan dibedakan berdasarkan jaringan yang diserang. Ada yang disebut dermatrophic virus, virus yang menyerang kulit. Kemudian kalau neurotrophic, dia menyerang sel syarab. Dan seterusnya. Jadi lebih ke pengklasifikasian, dia menyerang apa. Tapi sebetulnya klasifikasi ini berkembang terus. Selanjutnya, ketika kita sudah lebih paham tentang properties, biokimia, kemudian struktur virus, kemudian virus diklasifikasikan lebih baik lagi. Berdasarkan tipe dan struktur asam nukleatnya, dalam hal materi genetiknya. Kemudian bagaimana cara dia bereplikasi, kemudian host specificity, maupun karakter fisika dan kimia yang lainnya. Makin lama, makin banyak virus yang ditemukan, kemudian sistem klasifikasi yang digunakan semakin memperlihatkan, makin bingung. Ini cocoknya untuk virus apa, kalau ada virus yang baru. Karena ternyata bentuk ukuran dan lain sebagainya itu sangat beragam. Sehingga kemudian akhirnya dibentuklah International Committee on Taxonomy of Virus. Karena dirasakan penting untuk memiliki satu sistem taksonomi virus yang universal. Supaya kalau kita bicara tentang satu tipe virus, itu merujuk pada virus yang itu. Jadi namanya tidak berbeda-beda. Seperti kita sebut sekarang, coronavirus, orang sudah tahu, coronavirus itu merujuk kepada virus yang seperti apa. Si ICT ini bertemu sekitar 4 tahun sekali dan membicarakan klasifikasi-klasifikasinya. Klasifikasi yang paling baru itu berdasarkan asam nukleatnya. Jadi mungkin kalau sedikit saya sebutkan, jadi kalau kita klasifikasi virus itu memang sulit, sehingga kita tidak bisa mengklasifikasikan seperti sistem klasifikasi yang biasa. Seperti misalnya kalau tumbuhan itu kan ada film dan seterusnya, atau kingdom untuk hewan dan lain sebagainya. Di virus itu, memang bukan makhluk hidup beneran, tapi memang dirasakan butuh kita mengklasifikasikan virus. Supaya kalau kita bicara tentang virus itu fensinya sama. Sistem klasifikasi tertinggi di virus itu kategorinya di family. Dan tidak seperti sistem klasifikasi yang kita kenal untuk makhluk hidup. Mereka campurannya ada yang pakai bahasa latin, ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk family pakai bahasa latin, tapi nanti spesiesnya biasanya tetap bahasa Inggris. Contohnya misalnya Retroviridae, family Retroviridae itu bahasa latin, kemudian genusnya lentivirus, kemudian spesiesnya tidak bahasa latin lagi, tapi bahasa Inggris. Misalnya HIV, human, immunodeficiency virus. Kurang lebih ya. Klasifikasi berdasarkan asam nukleat ini adalah klasifikasi yang dikembangkan setelah kita paham materi genetik dari virus. Ini berdasarkan properti asam nukleatnya, yaitu apakah berupa DNA atau RNA, kemudian DNA atau RNA-nya itu single-stranded atau double-stranded. Bahkan untuk yang RNA, single-stranded juga dibedakan lagi, apakah dia negative sense atau positive sense. Kalau positive sense itu berarti selama nanti proses infeksi, RNA virus yang positive sense itu bisa berfungsi atau berperan seperti mRNA. Sementara kalau yang negatif, tidak bisa berfungsi sebagai mRNA. Nah, tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa kadang-kadang juga ada enzim atau gen pengkode enzim yang dibawa oleh virus. Nah, ini juga menyebabkan sistem klasifikasinya dibedakan berdasarkan komponen-komponen itu. Yang sekarang sistem klasifikasinya adalah menggunakan klasifikasi Baltimore berdasarkan cara jenis asam nukleat yang dimiliki oleh virus, dan kemudian bagaimana cara replikasinya. Nah, kita lihat satu-satu virus RNA. Contoh kita berkenalan dengan virus, ini ada virus RNA. Nah, famili dari RNA virus ini bisa dibedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan kandungan RNA-nya. Ada yang single-stranded, di situ dilihat ada yang double-stranded. Kemudian juga berdasarkan bentuk capsid, serta ada atau tidak adanya envelope. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah famili RNA yang tidak punya envelope, yang kanan adalah yang punya envelope. Kita akan coba lihat satu persatu kenalan dari kelompok pichorna virus. Pichorna virus itu adalah virus RNA yang tidak punya envelope. Ini termasuk virus yang ukurannya sangat kecil. Ini banyak sekali sebetulnya yang termasuk dalam kelompok pichorna virus. 150 mungkin lebih spesies. Di antaranya mungkin yang sudah cukup familiar buat ibu bapak, contohnya adalah dari kelompok enterovirus, contohnya adalah poliovirus. Poliovirus itu masuk di kelompok pichorna virus. Kemudian ada juga yang masuk ke kelompok pichorna virus, ada hepatovirus. Hepatovirus itu virus untuk hepatitis A. Kemudian yang masuk ke dalam pichorna virus yang lain adalah rinovirus. Itu yang menyebabkan, atau rinovirus, menyebabkan common cold. bukan influenza yang parah, tapi flu yang biasa gitu ya. Common cold gitu, yang kita satu hari, dua hari, nggak enak badan, terus udah gitu, istirahat, minum yang banyak, oke lagi gitu ya. Itu rinovirus ada masuk di kelompok pichorna virus. Kemudian kalau yang dari kelompok punya envelope, misalnya ini ada retrovirus, yang di bawah itu ya, itu ya, retrovirus. Keistimewaan dari virus ini adalah punya enzim reverse transcriptase yang digunakan untuk membentuk DNA yang komplement dengan RNA virusnya. Contoh retrovirus yang terkenal adalah misalnya human T-cell leukemia virus atau disingkat HTLV gitu ya, kalau bahasa Indonesia-nya, atau HTLV, ada HTLV-1 dan HTLV-2, yang dua-duanya berasosiasi dengan leukemia dan tumor lain gitu ya. Selain itu, retrovirus yang juga tidak kalah terkenal adalah HIV atau HIV gitu ya, human immunodeficiency. Termasuk juga di dalam kelompok virus RNA adalah coronavirus. Ini yang lagi banyak jadi pembicaraan sekarang ya. Saat ini lagi sedang sangat terkenal. Dan nanti akan dibahas secara khusus tentang coronavirus ini oleh Pak Intan di sesi berikutnya. Nah, salah satu lagi virus yang juga menarik adalah rhabdovirus, yang bentuknya seperti peluru. Ini bentuknya khas ya, jadi cukup menarik begitu. Karena kapsomet dalam kapsitnya tersusun menyerupai peluru. Yang masuk dalam kelompok rhabdovirus ini cukup besar, sebetulnya cukup banyak ya. Contohnya adalah rabies virus. Ini yang menyebabkan anjing gila gitu ya, rhabdovirus atau rabies. Berikutnya kita coba lihat beberapa virus DNA. Nah, virus DNA juga dikelompok-kelompokkan, seperti RNA virus. Beberapa kelompok DNA virus yang cukup dikenal oleh kita, gitu ya, secara sudah cukup familiar diantaranya. Ini juga sama ya, ada yang dikelompokkan menjadi, ada virus yang punya envelope dan ada yang tidak punya envelope atau selubuh. Ini yang tidak punya envelope, ini ada misalnya papovavirus. Papovavirus double-stranded DNA. Ini sebetulnya diberi nama berdasarkan tiga kelompok virus yang berkaitan dekat, yaitu papiloma, polioma, dan vacuolating virus. Papiloma virus itu menyebabkan tumor baik ganas maupun jina. Dan itu biasanya berhubungan dengan kanker cervix, misalnya ya, yang papovavirus. Kemudian dari kelompok virus yang punya envelope, misalnya di sini ada herpes virus. Virus dari family ini dapat menyebabkan penyakit dalam spektrum yang luas. Bisa menyebabkan herpes simplex virus, yang menyebabkan herpes oral herpes, kemudian neonatal herpes, genital herpes, encefalitis, itu dari herpes simplex. Kemudian termasuk herpes virus juga ada yang dari kelompok parisela zoster. Nah itu yang menyebabkan cacar air. Herpes simplex, parisela zoster, sorry. Cacar air dan singles atau zoster. Yang kadang-kadang disebutnya herpes juga gitu ya. Tapi bukan herpes simplex, beda lagi. Jadi ini satu kelompok besar yang spektrum penyakitnya cukup luas. Kemudian pox virus, ini juga double-stranded DNA yang punya envelope. Ini adalah virus yang menyebabkan cacar, cacar yang bernanah gitu ya. Jadi kalau mungkin sekarang udah nggak ada atau udah sulit menemukan orang-orang yang pernah terkena cacar zaman dulu. Nah ini kalau yang cacar yang ini yang kemudian menyebabkan bopeng di kulit gitu ya. Jadi ada bekasnya. Tapi alhamdulillah ini adalah virus yang memang sudah didesain atau diupayakan untuk dihilangkan dari bumi gitu dan sudah berhasil di eradikasi. Jadi alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi cacar yang seperti cacar zaman dulu yang bernanah isinya gitu ya. Yang masih ada adalah cacar air yang disebabkan oleh kelompok herpes virus. Jadi kurang lebih itu tentang jenis-jenisnya. Nah, sebetulnya ini mungkin agak lebih detail sedikit. Waktu saya nggak terlalu banyak tapi yang mungkin ya. Sebentar. Oke. Nah, virus itu kemudian bagaimana dia tadi udah jenisnya ada gitu ya. Kita tahu klasifikasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dia bisa menimbulkan penyakit. Dia bisa menimbulkan penyakit karena dia melakukan replikasi di dalam sel inang. Nah, di sini kita akan coba lihat bagaimana sih virus melakukan replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Nah, gambaran secara gambaran umumnya adalah seperti ini gitu ya. Kurang lebih virus itu akan melakukan attachment atau pelekatan penempelan di permukaan sel. Kemudian dia akan melakukan penetrasi masuk ke dalam sel gitu ya. Kalau dia punya envelope ya melakukan uncoating atau ada banyak metode penetrasi yang lain. Kemudian dia akan melakukan biosintesis. Jadi mengambil alih metabolisme dari sel inang. Sehingga sel inang itu melakukan apa-apa yang dibutuhkan oleh virus gitu ya. Disintesis oleh sel inang. Kemudian nanti dilakukan assembly pada proses maturasi atau pematangan sel virus, kemudian virusnya akan keluar dari sel. Kurang lebih secara general seperti itu. Kita akan coba lihat satu persatu dari setiap tahapan ini gitu ya. Jadi ini tahapannya ada attachment, kemudian penetration, dan selanjutnya. Seperti tadi sudah dilihat di dalam gambaran besarnya. Nah kita bahas satu-satu ya. Pertama virusnya nempel dulu. Nempel gimana sih virus itu nempel? Ini adalah salah satu properti penting dari virus bagaimana dia bisa melakukan attachment gitu ya. Menempelnya itu pada tempat spesifik dalam sel di mana virus nanti dapat mulai melakukan proses infeksi. Contohnya misalnya papiloma virus yang menyebabkan seperti kutil gitu ya. Dia cuma bisa menginfeksi sel kulit gitu. Jadi dia tempat penempelan spesifiknya adalah di sel kulit. Tapi ada juga virus yang bisa menginfeksi sel dari berbagai organ. Misalnya sitomegalovirus gitu ya. Nah itu apa namanya, dia bisa di mana-mana gitu ya. Banyak tempat. Nah viral specificity ini ditentukan terutama oleh bagaimana virus bisa menempel pada suatu sel. Nah jadi biasanya ada daerah-daerah pengenalan virus pada sel inang. Attachment ini dipengaruhi oleh kehadiran reseptor spesifik di permukaan sel inang. Dan juga oleh adanya struktur penempelan spesifik pada capsid dari virus. Contohnya misalnya pada gambar A, ini rhinovirus gitu ya. Dia punya semacam, itu yang rhinovirusnya yang warna birunya gitu ya. Dia punya semacam canyon atau lekukan-lekukan pada capsidnya yang bisa menempel pada protein spesifik di membran sel inang. Jadi ada tempat menempel yang spesifik gitu ya. Sedangkan kalau pada yang gambar B ini, contohnya gambar HIV gitu ya. Si virus, sel virus dari HIV itu dia punya envelope gitu ya. Dan di dalam envelope itu ada senyawa glikoprotein. Seperti tonjolan-tonjolan biru itu yang kemudian bisa dikenali oleh reseptor tertentu di dalam inang. Jadi kurang lebih gitu ya, jadi harus ada daerah atau tempat pengenalan-pengenalan tertentu dari si virus terhadap sel inang. Nah kalau pada bakteriophaga, salah satu tempat pengenalannya adalah biasanya asam teikoat yang ada di dini sel bakteri. Nah setelah nempel, maka kemudian berikutnya adalah penetrasi. Nah penetrasinya juga macam-macam gitu ya. Nah ini yang misalnya gambar A itu untuk virus yang punya envelope gitu ya. Itu dia bisa fusi si envelope-nya itu atau selubungnya yang membran posfolipid bilayer itu akan menempel pada plasma membran dari sel inang gitu ya, melakukan fusi. kemudian kepsitnya masuk gitu. Bisa juga virus masuk melalui endocytosis. Jadi itu si virusnya di apa namanya, seolah-olah dimakan gitu ya, di endocytosis gitu. Yang kemudian diikuti dengan fusi endosome dengan selubung virus setelah dia masuk ke dalam sel. kemudian apa virusnya nanti kepsitnya yang akan keluar. Atau bisa juga apa namanya yang seperti D itu penetrasi yang naked virus dia juga sama ya sebetulnya itu contohnya yang yang C itu kalau dia punya envelope, kalau yang D itu sama sebetulnya prosesnya endocytosis hanya ketika karena dia tidak ada lagi selubung atau envelope maka tidak perlu terjadi fusi antara endosome dengan selubung virus. Kemudian virusnya langsung bisa keluar reak kepsitnya. Nah ada juga yang seperti E gitu, seperti yang di nomor E itu ya, injeksi genom dari naked virus melalui polimembran pada saat endocytosis. Jadi di endocytosis dulu kemudian apa namanya, materi genetiknya di injeksikan keluar melalui pori. Nah kalau pada bakteriofab kurang lebih seperti itu juga. Dia di injeksikan hanya materi genetiknya. Jadi kalau kepsit dan lain sebagainya tidak di endocytosis dulu oleh oleh sel bakteri tapi langsung di injeksikan saja materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Nah setelah masuk maka kemudian dia bisa mulai melakukan sintesis atau replikasi gitu ya. Nah ini contohnya misalnya pada nah ini macam-macam ya sebetulnya bagaimana virus bisa bereplikasi di dalam sel inang. Untuk yang pertama misalnya kita coba lihat bakteriofaga. Bakteriofaga itu bisa bersifat virulen ya. Jadi memperbanyak diri dalam sel inang kemudian menghancurkannya atau bisa juga bersifat temperate yaitu dia dia menyisipkan materi genetik ke dalam sel inang ke dalam materi genetik sel inang membentuk provaga kemudian dia ikut membelah dengan sel inang gitu ya. Nah kita akan lihat kedua siklus itu tapi sebelum itu saya akan coba memperkenalkan bentuk dari si bakteri ofaga. ya ini bentuk dari bakteri ofaga ini cukup kompleks ya. Jadi ada kepalanya gitu bagian kepala kemudian ada leher kemudian ada bagian ekor ya tail fibers. Nanti kalau misalnya dia menginjeksi setelah dia menempel begitu ya tail fibers ini dia akan menekup kemudian akan diinjeksikan materi genetik itu kalau kita lihat di bagian bawah itu ada kayak apa namanya duri-duri gitu duri-duri itu akan menempel pada dinding sel bakteri kemudian nanti akan menginjeksikan materi genetiknya masuk ke dalam sel gitu ya. Nah ini adalah strukturnya. Jadi kita akan coba lihat replikasi virus tadi ada dua jenisnya ada virus yang virulen kemudian ada juga virus atau bakteri ofaga yang temperate. Nah ini yang disebut virulen itu karena jadi dalam siklusnya untuk memahami replikasi virus virulen ini biasanya kita gunakan modelnya adalah T-even phage sebagai model itu bakteri ofaga yang bentuknya naked ya bakteri ofaga itu tidak ada envelope-nya strukturnya kompleks seperti yang tadi sudah kita lihat. Nah yang paling banyak dipelajari itu sebagai model adalah T-forphage yang itu adalah parasit obligat pada E.coli. Jadi setelah melakukan penempelan gitu ya absorpsi bakteri ofaga kemudian melakukan penetrasi jadi kalau dilihat di gambar pada saat penetrasi itu materi genetiknya saja yang di injeksikan masuk ke dalam musuh. Nah selanjutnya setelah itu mereka akan menggunakan biosynthetic machinery yang ada di dalam host cell untuk memperbanyak material virus yang dibutuhkan. Nah kemudian selanjutnya nanti dia akan masuk ke tahap maturasi yaitu assembly dari materi-materi virus yang tadi sudah diproduksi bisa berupa protein kapsi bisa juga materi genetiknya begitu ya di assembly proses maturasi kemudian setelah itu dia akan rilis atau lepas nah inilah kenapa disebut sebagai apa namanya virulen atau litik gitu ya karena kemudian dia menyebabkan risis sel gitu jadi kalau ini bakteri masuk kemudian setelah dia matang dia akan merusak sel bakteri bakterinya mati virusnya keluar gitu ya nah ini adalah yang replikasi yang jenis litik kemudian kalau untuk bakteriofaga yang temperate ya yang kedua nah kalau temperate phage itu dia tidak selalu melewati siklus litik gambarnya oh ini nomor dua ya ini udah temperate phage ya oke nah sebagian besar dari siklus hidupnya bahkan akan dilakukan berdampingan si materi genetik virus dengan materi genetik dari bakterinya gitu ya sehingga virus dengan host itu melakukan suatu hubungan yang stabil dalam jangka panjang yaitu kondisi dimana materi genetik virus akan terinkorporasi ke dalam materi genetik host gitu ya jadi kalau kita lihat setelah absopsi penetrasi kemudian dia tidak tidak langsung membentuk materi virus yang baru tapi materi genetik virus yang warnanya merah itu akan terinsersi ya di dalam material genetik bakteri membentuk provaga nah itu terus aja seperti itu ikut ketika sel bakterinya membelah ya ikut membelah gitu ya jadi sebetulnya dikatakan tidak bereplikasi banyak dia segitu-segitu aja cuman ngikutin pembelahan sel nah pada suatu saat begitu ya dengan kondisi lingkungan tertentu begitu maka kemudian bisa terinduksi masuk ke dalam fase litik begitu ya jadi yang berikutnya apa sih faktor yang menyebabkan dia berpindah dari siklus lisogeni ke siklus litik itu macam-macam bisa dari faktor lingkungan dari luar misalnya ada alarm bahwa bakterinya udah mulai kekurangan nutrisi kondisi lingkungan di luar itu udah mulai nggak bagus gitu ya atau bahkan kadang-kadang spontana saja jadi kemudian dia masuk saja ke siklus litik dari siklus lisogeni ini nah hal yang menarik dari bakteri ini adalah ketika dia melakukan insersi ke dalam membentuk provaga insersi ke dalam sel sel inang bakteri membentuk provaga maka sebetulnya terjadi perubahan perubahan apa ya perubahan komposisi genetik dari si sel bakteri itu nah ada dua hal yang menarik yang pertama ketika dia terinsersi kemudian si provaga itu akan memaks akan menghasilkan protein yang dapat merepresi replikasi virus jadi dia akan ikut terinsert saja jadi seolah-olah itu adalah seperti material genetik yang material genetik tambahan di dalam si sel bakteri nah ini menyebabkan sel inang itu jadi imun terhadap infeksi vagal lain dari tipe yang sama jadi kalau sudah ada propaganya virus yang sama tidak akan bisa menginfeksi bakteri tersebut begitu ya nah ini disebut sebagai prosesnya disebut sebagai konversi lisogeni konversi lisogeni ini punya bisa punya dampak medis karena tadi dengan adanya penyisipan gen berarti genetik ada perubahan gitu ya nah efek atau dampak medis yang signifikan misalnya bisa menghasilkan beberapa senyawa toksik gitu ya atau toksin misalnya yang diakibatkan oleh jadi si bakteri itu jadi punya kemampuan menghasilkan senyawa toksin tertentu sebetulnya senyawa toksin itu dipakai untuk proteksi si virus tetapi kemudian menyebabkan bakteri itu juga jadi bisa bersifat infektif buat kita contohnya misalnya bakteri korine bakterium dipteri penyebab penyakit dipteri begitu ya itu sebetulnya kalau dia tidak mengandung provaga dia tidak akan bisa menginfeksi dan menyebabkan penyakit tetapi karena ada insersi provaga kemudian dia bisa menyebabkan atau bisa bersifat tirulen begitu si bakterinya contoh lain misalnya Clostridium botulinum bakteri Clostridium botulinum itu dia menghasilkan toksin yang bersifat neurotoksin yang sangat berbahaya nah ini yang biasanya suka ada di yang harus hati-hati sekali kita lihat kalau kita melakukan sterilisasi makanan jangan sampai terkena kontaminasi Clostridium botulinum karena dia menghasilkan neurotoksin yang sifatnya merelaksasi otot tapi kalau yang relaksasi adalah otot jantung berhenti berdetak jantungnya nah ternyata Clostridium botulinum itu toksin yang dihasilkan itu disebabkan karena ada insersi provaga kalau dia tidak ada provaga Clostridium botulinum tidak akan menghasilkan toksin yang berupa neurotoksin itu jadi itu hal yang menarik tentang bakteri opaga nah kemudian kita lanjutkan dengan replikasi virus virus DNA virus hewan ini lebih beragam lagi sebetulnya ini saya ambilkan beberapa contoh saja dua contoh yang virus DNA kemudian virus RNA ini yang virus DNA disini gambar ini menunjukkan siklus reproduksi lengkap dari virus hewan dengan materi genetik double-stranded DNA secara umum DNA virus ini akan mereplikasi DNA-nya di dalam inti sel dari sel imang jadi dia harus masuk dulu ke attachment penetrasi kemudian dia akan masuk ke dalam inti dengan menggunakan enzim-enzim yang dibawa oleh virus atau diproduksi oleh gen yang dibawa oleh virus jadi dia akan masuk ke dalam kemudian men-sintesis protein-protein sedangkan sedangkan sintesis capsid dan protein lainnya dilakukan di sitoplasma dengan menggunakan enzim-enzim dari sel inang nanti kemudian apa namanya semua hal yang diproduksi di dalam sitoplasma itu kemudian akan ditransport masuk ke dalam inti kemudian bergabung dengan DNA virus yang baru direplikasi sehingga terbentuk virion baru kemudian nanti dikeluarkan dari dalam inti sel kemudian rilis ke luar sel gitu ya nah kemudian kalau yang virus RNA ini juga contohnya sebetulnya beragam sekali ya proses replikasi virus ini terutama virus yang di hewan ini contoh yang disini ada dua contoh yang pertama adalah untuk polio virus yang A kalau ini tidak melibatkan inti dari si sel hewan itu jadi setelah menempel masuk berpenetrasi kemudian dilepaskan materi genetiknya yang berupa positive sense RNA ya polio virus nah kemudian positive sense RNA ini akan berfungsi sebagai mRNA yang bisa mentranslasikan protein-protein yang dibutuhkan oleh virus kemudian nanti RNA ini juga dibentuk lagi materi genetiknya kemudian digabungkan dan keluar dari sel nah untuk yang HIV HIV ini agak menarik yang dia retrovirus jadi walaupun dia sama-sama sama-sama memiliki positive sense RNA tetapi positive sense RNA-nya tidak langsung berfungsi sebagai mRNA melainkan untai positive sense RNA ini akan ditranskripsikan dulu menjadi single-stranded DNA dengan bantuan enzim reverse transcriptase kemudian nanti DNA single-stranded akan jadi 12-stranded kemudian dia akan diam ada di situ masuk ke dalam membentuk membentuk apa namanya akan ini ya terinserti dalam kromosom sel inam gitu ya nah kemudian ketika virusnya sudah matang dia tidak akan melisi sel umumnya tidak melisi sel gitu tetapi dia akan melakukan budding atau keluar dari sel dan membawa bagian dari membran sel jadi keluar sedikit-sedikit jadi dia tidak langsung lisis si selnya tidak langsung rusak tapi dia akan keluar sedikit-sedikit kemudian dia menginfeksi kalau dalam hal ini yang diinfeksinya adalah apa namanya T4 limfosit sel sel t4 limfosit ini nah ini segetar gambaran saja bagaimana virus bisa memperbanyak diri pada saat dia memperbanyak diri menyebabkan berbagai macam konsekuensi yang bisa berakibat terhadap kalau yang apa namanya menginfeksi sel hewan atau manusia berarti memberikan dampak terhadap kesehatan kita nah jadi si proses replikasi itu tentu ada dampaknya terhadap sel inang gitu ya jadi ini rangkuman saja bagaimana kemudian virus itu bisa mempengaruhi sel inang yang pertama misalnya bisa menyebabkan fusi sel nah hal ini itu sebetulnya dilakukan untuk menghindari si virus itu terpapar terhadap imun sistem dari si sel inang kemudian bisa juga virusnya tadi terinkorporasi di dalam kromosom inang dan menghasilkan perubahan genetik pada sel inang seperti misalnya tadi contohnya menghasilkan toksin misalnya gitu ya nah suatu saat si virus yang apa namanya terinsersi itu bisa juga mengalami lisis itu seperti ada virus-virus yang menyebabkan sel menjadi lisis atau pada litik virus begitu ya nah infeksi virus juga bisa tadi seperti seperti yang pada HIV itu disebutnya persistent infection jadi virion akan keluar melalui bading sedikit demi sedikit sehingga sel inang itu tidak langsung mengalami kematian dan dapat terus dipakai sebagai pabrik untuk memproduksi virion yang baru gitu ya nah yang berikutnya infeksi virus juga bisa menyebabkan sel berubah menjadi sel tumor karena dapat mengganggu aktivitas normal protein sel inang yang mengatur pembelahan sel gitu ya nah ini disebabkan karena adanya onkogen pada gen virus yang menyebabkan pembelahan sel inang menjadi tidak terkendali begitu nah itu kurang lebih gambaran tentang apa namanya virus ya jadi virus ini sebetulnya mengalami evolusi mengalami perubahan kadang-kadang berbarengan dengan si sel inang jadi kalau sel inang berlomba-lomba untuk mengatasi virus virus juga berlomba-lomba untuk apa namanya bisa mengatasi sistem imun dari sel kita seperti misalnya flu flu itu kan ada vaksinnya gitu ya tapi vaksinnya paling bertahan satu tahun setelah itu harus dimodifikasi karena virusnya juga berusaha untuk melawan sistem imun kita jadi kita harus juga berusaha mencari cara lain untuk mengatasi virus gitu ya jadi itu ya hubungan kita sama virus kurang lebih seperti itu ya dan coronavirus sekarang juga menjadi suatu suatu bisa dikatakan masalah yang besar karena kita tidak punya atau belum menemukan vaksinnya atau bagaimana cara untuk mengatasi virus itu mudah-mudahan nanti kalau sudah kita temukan dan mudah-mudahan bisa ditemukan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian kita bisa bisa punya senjata yang lebih baik dalam mengatasi infeksi virus ini mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang virus begitu ya apa itu virus dan bagaimana dia bisa menyebabkan kita menjadi sakit kemudian berbagai jenis virusnya secara general kurang lebih seperti itu saya kira terima kasih Farian dan terima kasih semua yang sudah mendengarkan saya kembalikan kepada moderator Mangga Farian terima kasih Bu Dea ini mungkin kita akan lanjut langsung ke materi kedua oleh Bapak Intan Taufik tapi saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian jika ada pertanyaan tentang materi yang budaya ataupun Pak Intan Taufik Bapak dan Ibu bisa nanti mencatatnya ataupun menuliskannya langsung di kolom chat webinar Zoom ini sebelum kita masuk ke materi Pak Intan Taufik mohon diperlihatkan dulu profil Pak Intan sekilas jadi Bapak Intan Taufik ini menyelesaikan studi S1 dan 2 di ITB dalam bidang diversitas genetika dan beliau ini baru menyelesaikan studi S3 dari Universitas Groningen dengan mempelajari transport particle atau protein pada bakteri dengan mengkaji mekanisme dan interaksi serta pemodelannya pada tingkat molekuler di Istitut Teknologi Bangun Istitut Teknologi Bandung ini beliau banyak melakukan kajian tentang diversitas serta dinamika mikroba di lingkungan udara air dan tanah serta pemanfaatan mikroba di industri pertanian dan makanan beliau juga memiliki minat khusus di pengembangan kopi terutama dari proses hulu dari proses produksi kopi hingga proses pasca panen ataupun pengalaman kopinya selain itu sekarang beliau juga dipercaya untuk membantu beberapa penemuan dan penguatan problem solving innovation di pemerintah provinsi Jawa Barat dengan menjadi anggota tim ahli jabar juara di lingkungan dinas kehutanan Jawa Barat di tahun 2019 dan juga beliau sekarang menjadi salah satu anggota tim kegiatan pengembangan kawasan sains dan teknologi di Jawa Barat selamat pagi Pak Intan selamat pagi Pak Rian mungkin oleh karena itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Intan terima kasih Pak Rian selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian pertama-tama saya mohon izin untuk share screen ada dua ada dua topik mungkin garis besar pertama-tama saya ingin cerita tentang update ini merupakan outreach toolkit yang dikembangkan oleh disusun oleh American Society for Microbology kebetulan saya juga anggota di sana dan ini bisa diakses oleh Bapak Ibu secara gratis di sana jadi mungkin dari awal karena sekarang kita ramai dengan COVID-19 apa sih COVID-19 itu mohon maaf ini mungkin slide-nya karena asli saya tidak ubah dalam bahasa Inggris jadi COVID-19 atau novel coronavirus ini merupakan infeksi yang infeksi yang kemudian terjadi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus ini nanti saya akan lebih jauh lagi akan cerita tapi di tahap awal ini sekilas saja ini berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh ASM jadi nama resminya sekarang itu adalah SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 kalau orang Inggris bisa bilang jadi ada SARS-CoV-2 nah ini kemudian penyakit yang disebabkannya adalah COVID-19 virus ini atau penyakit ini juga berkaitan dengan penyakit sebelumnya yang sudah kita kenal yaitu SARS dan MERS nah jadi kalau ketika dia menginvasi tubuh kita dia akan mengganggu sistem pernafasan utamanya dan itu akan ditandai dengan adanya fever atau demam kemudian batuk dan juga pernafasan yang pendek nanti saya akan cerita juga nah ini pertama kali diidentifikasi atau dilaporkan di Wuhan China di Provinsi Hubei yang kemudian menyebar secara global dan ini dipercaya sebagai virus yang berawal untuk yang virus novel coronavirus ini berawal dari hewan hewan ke manusia kemudian dari manusia ke manusia nah sekarang ini tadi juga sudah diceritakan belum ada vaksin atau treatment yang khusus untuk antiviral ini diperkirakan sekitar satu setengah tahun yang baru tersedia satu setengah tahun saat ini sudah ada tiga perusahaan dengan tiga pendekatan yang berbeda vaksinnya vaksin dari menggunakan mRNA vaksin menggunakan DNA dan juga vaksin menggunakan partikel mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa melihat itu untuk clinical trial yang ketiga jadi tadi sudah disebutkan ada demam ini juga mungkin Bapak dan Ibu saya cuma sekilas saja ada yang batuk dan juga pernafasan yang pendek nanti saya akan cerita kira-kira kenapa dan simptom ini bisa muncul antara hari kedua sampai hari ke-14 sesudah terinfeksi nah kira-kira ini timeline buat Bapak dan Ibu yang mungkin ingin tahu jadi sebenarnya tanggal 31 Desember itu China melaporkan ke WHO bahwa adanya penemuan yang aneh penemuan yang aneh ini sebenarnya pasiennya itu masuk kalau tidak salah tanggal 1 Desember tapi kemudian setelah diteliti ini berbeda dengan penemuan yang biasa dan baru dilaporkan oleh China ke WHO Desember kemudian WHO mengkonfirmasi bahwa ini adalah virus baru nah kemudian China tanggal Januari tanggal 11 itu kemudian mengumumkan apa kematian pertama dari pasien tersebut dan ini juga kemudian dalam minggu yang sama WHO melaporkan sudah ada nih orang yang sakit akibat virus yang sama di Thailand dan kemudian kematian kedua di minggu yang sama juga di Wuhan dan akhirnya khusus untuk di Amerika dia kemudian mengumumkan adanya pemeriksaan secara khusus di tiga airport besar nah kemudian pada Januari tanggal 20 barulah ahli dari China melaporkan bahwa penularan sudah terjadi dari manusia ke manusia dan pada akhir Januari WHO mengumumkan sebagai darurat internasional karena penyakit ini sudah dilaporkan hampir di seluruh benua jadi Amerika Serikat Jepang Nepal Perancis Australia Malaysia Singapura dan Korea Selatan nah kematian pertama di luar China itu terjadi di Filipina jadi seorang lelaki yang baru melakukan traveling dari Wuhan nah jadi WHO kemudian mengumumkan karena ada beberapa nama WHO mengumumkan tanggal Februari 11 itu bahwa ini akan kita panggil sebagai COVID-19 jadi coronavirus disease mulai tahun 2019 nah Mesir menjadi negara pertama di Afrika yang melaporkan adanya kasus dan kemudian pada Februari tanggal 18 pada Valentine Day Perancis melaporkan adanya kematian pertama di Perancis kemudian CDC juga sudah mulai aktif memperingatkan akan adanya COVID-19 ini dan sudah dari Februari 25 dia mengumumkan bahwa akan terjadinya penyebaran yang besar-besaran di Amerika nah di Amerika sendiri sebenarnya peneliti-peneliti itu sudah melakukan trial obat ketika ini sudah tahu ada penyakit mereka sudah melakukan uji coba obat jadi mereka cepat sekali pada akhirnya di bulan Maret Maret tanggal 11 WHO mengumumkan outbreak coronavirus sebagai pandemik jadi menyebar ke seluruh dunia di Indonesia sendiri Pak Presiden baru mengumumkan tanggal 2 Maret pada pertengahan Maret di Amerika CDC Center for Disease Prevention itu merekomendasikan untuk selama 8 minggu untuk meng-cancel semua kegiatan yang besar nah ini kurang lebih kira-kira di awal-awal seperti apa jadi banyak sekali perubahan banyak sekali pemerintah-pemerintah melakukan tanggapan karena memang ini suatu kejadian yang luar biasa karena ini merupakan virus yang baru sehingga banyak sekali penelitian-penelitian pun yang kemudian dipublikasikan itu belum melalui peer review nah saya akan share untuk yang slide berikutnya maaf share screen apakah sudah terlihat slide yang ini saya sudah yang 2020 coronavirus outbreak oke terima kasih nah jadi saya masuk ke materi yang berikutnya nah tadi sudah diceritakan oleh Ibu Dea bahwa coronavirus ini merupakan salah satu kelompok virus jadi ini sebelah kiri itu adalah saya cek annotation nah sebelah kiri itu ini adalah gambar dari virusnya kenapa dia disebut coronavirus karena kemudian ada tonjolan-tonjolan di bagian luar yang membuatkan dia menjadi seperti ada mahkotanya jadi corona gitu ya nah kemudian jadi sebenarnya kelompok virus ini sudah umum pada manusia dan biasanya hanya menyebabkan pilek ya kalau kita salesma atau pilek nah kemudian virus ini juga ada pada berbagai hewan nah sebenarnya transmisi dari hewan ke manusia itu sangat jarang terjadi ya apalagi juga kemudian dari manusia ke manusia nah secara historis sebenarnya kita sudah mengenal virus ini bukan kelompok kelompok ini sudah kita kenal dari tahun 2002 jadi kita mengenal adanya SARS waktu itu diperkirakan itu host awalnya itu ada dari kelelawar kemudian masuk ke musang atau chivet kalau dalam bahasa Inggris baru masuk ke manusia nah kalau dilihat dari jumlah orang yang meninggal mortality adalah 10% kemudian tahun 2012 kita juga mengenal MERS Middle East Respiratory Syndrome ini juga sama awalnya dari kelelawar masuk ke unta dan kemudian masuk ke manusia mortality retitnya lebih besar 34% coronavirus disease maaf typo itu hingga hari ini itu kalau kita total untuk seluruh yang ada di dunia yang tercatat secara resmi ini 5,2% kemungkinan beberapa peneliti mengatakan akan lebih rendah karena tidak semua orang itu sudah dicek jadi kalau kita bagi dengan jumlah orang yang sebenarnya terkena mungkin akan lebih besar maka presentasinya akan lebih kecil kita mengenal di awal-awal kita mengenal dengan beberapa nama ada 2019 219 novel coronavirus novel karena baru belum ada sebelumnya virus ini masuk ke populasi manusia kemudian ada juga yang kemudian dikasih nama 2019 NCOV novel coronavirus disingkat dan akhirnya kita sebut atau kenal sekarang sebagai SARS-CoV-2 atau ada juga yang menyebutnya melafalkannya SARS-CoV-2 ini Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ini diperkirakan ini berasal dari kelelawar yang kemudian pindah ke Pangolin baru ke manusia human coronavirus sebenarnya pada manusia ini kalau kita lihat ini bukan coronavirus di manusia ini sudah tercatat setidaknya sudah teridentifikasi beberapa jadi ada kita kenal ada human coronavirus apa sorry saya coba anotasi ada yang pertama ya human coronavirus virus HKU, ini menurutkan Hong Kong, ini SARS, kemudian MERS, dan yang terakhir adalah yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Ini novel coronavirus kita, dan ini dikenali khususnya dengan adanya spike protein untuk berikatan. Bapak-Ibu bisa melihat kurang lebih gambaran tiga dimensi rekaan kita manusia itu ada gambarnya sebelah kiri. Sebelah kiri ini kita bisa lihat rekaan dari orang di CDC, ini seperti ini, maka spike protein ini adalah yang ini. Kurang lebih seperti itu, spike protein ini ada trimeric, kalau misalnya Bapak-Ibu yang tertarik dengan struktur molekulnya, itu ada yang di sebelah kanan, yang ini, jadi dia terdiri dari tiga sub-unit yang berwarna hijau, merah, dan umu, mungkin kalau di layar Bapak dan Ibu. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, kemudian dari mana datangnya virus ini? Tadi sudah disebutkan ada datang dari hewan yang masuk ke manusia, atau zoonotik gitu ya. Jadi dari hewan masuk ke manusia, penyakitnya. Nah, kalau kita lihat ini saya gambar, saya ambil dari, sorry tidak citasi ini, ini dari nextrain.org, silakan Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin tahu lebih banyak ke sana. Jadi ini dari beberapa coronavirus yang ada, yang berhubungan dengan COVID-19 ini, SARS-CoV-2, itu diambil, kemudian dibandingkan, maka kita lihat bahwa, apa, saya gambarkan, nah ini adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV yang sebelumnya, SARS, itu yang ini. Nah, ini adalah ada yang di human, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini yang berwarna merah itu ada di human, yang berwarna biru itu ada di bed. Kemudian Shifet atau Musang gitu ya, ini yang berwarna hijau, dan Pangolin yang berwarna hijau muda. Nah, bisa dilihat kalau berdasarkan data genomik ini, jadi kita lihat phylogenetics tadinya, memang bukti-bukti menunjukkan bahwa virus ini berawal mulai dari hewan yang kemudian cross over, atau meloncat gitu ya, meloncat dari hewan ke manusia. Nah, lebih lanjut, itu saya ingin memperlihatkan, jadi genomnya itu cukup besar, coronavirus itu. Salah satunya untuk coronavirus yang lain, bukan yang ini, jadi kalau coronavirus COVID-19, SARS-CoV-2 itu sekitar 27 ribu pasang basa, hingga 30 ribu, tapi yang paling besar itu adalah dari kelompok yang sama, coronavirus D, itu menyuruh hepatitis virus. Nah, ada beberapa tipe, alpha, beta, gamma, yang lain, jadi coronavirus itu, yang menyebabkan sakit pada manusia, itu adalah yang alpha dan beta. Nah, jadi seperti tadi disebutkan oleh pembicaraan pertama, jadi sebenarnya coronavirus atau virus-virus dari kelompok ini sebenarnya sudah lazim ada di manusia, dan ini menyebabkan sekitar 10-30 persen pilek atau salesma pada populasi manusia. Tapi kemudian ada novel coronavirus, ada virus baru, yang sebelumnya tidak pernah ada di pada populasi manusia. Sebenarnya virus ini cukup stabil, cukup stabil sebagai suatu virus, dia itu untuk contohnya tadi ada satu virus yang sebelumnya menginfeksi manusia, COV-OC41, itu sampel yang diambil pada tahun 1960 dan juga tahun 2001, jadi sekitar empat puluhan tahun, itu mereka hanya berbeda dua asam amino. Jadi sebenarnya mereka, karena mereka memiliki mekanisme proofreading-nya untuk yang virus yang ini. Jadi relatif untuk virus ini, dia sebenarnya stabil. Ini tadinya saya mau cerita ini, tapi mungkin nanti kalau ada waktu saja, karena saya lihat waktunya sempit. Jadi ada untuk melihat epidemiologi, saya hanya akan mengulas sedikit mungkin kenapa sih kita perlu mengkhawatir, karena SARF ini kurang lebih berbeda-beda untuk berbagai sumber. Jadi dari satu orang yang terkena COVID-19 itu secara rata-rata dia bisa menulari dua setengah orang yang baru. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau influenza itu sekitar satu, kalau MERS itu lebih kecil, rubella, smallpox, dan measles, ini memang lebih besar. Saya akan cerita sedikit tentang, kalau kita lihat di virus ini, ini adalah representasi lain, itu banyak sekali strukturnya, walaupun suatu virus yang kecil. Tapi yang ingin saya highlight itu adalah spike protein, spike protein yang ini, yang warna merah pada gambar-gambar sebelumnya, ini spike protein. Kemudian ada juga hemagglutinin esterase, karena dua protein ini merupakan dua protein yang berperan penting dalam berinteraksi dengan nanti sel epitel kita. Selain itu ada M protein, ada E protein, ada envelope-nya, envelope-nya ini diperkirakan ini bilayer, yang ini, bilayer, kemudian neokloekabsit protein, dan kemudian genome, atau dalam hal ini RNA. Tadi sudah disampaikan oleh Budea, bahwa ada beberapa kelompok virus, untuk coronavirus ini, dia adalah single strand RNA yang positif. saya skip saja yang ini. Jadi, mungkin sekarang kita, atau Bapak dan Ibu sempat menemukan, orang itu beda-beda. Ada yang kemudian orangnya biasa-biasa saja, mungkin hanya batuk biasa, masih kuat, bisa bekerja, tapi ketika dites dia positif, dan ditesnya juga pakai swipe misalnya. Jadi, ada yang terlihat sehat, tapi sebenarnya sakit, kemudian ada yang sakitnya parah, hingga harus dibantu dengan ventilator. Ventilator yang orangnya sudah tidak sadar, kemudian harus dipompa udara masuk, karena otot di dadanya itu sudah tidak bisa bergerak, atau paru-parunya itu sudah penuh dengan cairan, atau sudah collapse. Sudah memasuki yang namanya acute respiratory distress syndrome. Ini beda-beda, karena ada dua faktor utama. Ada dua faktor utama yang menyebabkan bagaimana interaksi antara virus dan manusianya. Jadi, memang ada virusnya, dan ada juga manusia. Saya akan cerita sedikit-sedikit. Jadi, SARS-CoV-2 itu masuk ke SLA-PTEL dengan tadi yang berikatan pada reseptor, pada permukaan sel. Tadi pada gambar sebelumnya, atau nanti juga ada di gambar berikutnya, itu berikatan pada reseptor, pada permukaan sel. Jadi, ketika virus itu menempel, itu tidak menghinggap, berdekatan dengan sel itu, itu belum tentu dia bisa melakukan penempelan. Karena ada kecocokan. Nah, kecocokannya itu, yaitu tadi, spike. S-protein ini dikenali oleh angiotensin converting enzyme protein, yang ada di permukaan dari sel tubuh kita. Atau kita kenal dengan ACE2. Nah, ketika sel ini berikatan dengan protein tersebut, jadi si sel ini kan, ketika dia bereplikasi, dia harus masuk ke dalam sel inang. Maka dia harus menipu. Menipu sel inang ini. Caranya itu tadi. Dia bisa berikatan, dan dengan penempelnya pada ACE2 ini, maka sel diinduksi untuk melakukan, si virusnya itu ditelan. Jadi, melakukan endocytosis. Nah, di sinilah kemudian infeksi dimulai. Ada dua hal. Jadi, selain dia memasukkan, sel virusnya masuk, ACE2 yang lain itu dipenuhi oleh, tadi, oleh partikel-partikel virus. Sehingga ACE2 itu sebenarnya memiliki fungsi lain pada tubuh kita. Penting, dia memiliki fungsi penting, tapi akhirnya tidak bisa berfungsi, karena ditempeli oleh virus. Jadi, dua, itu yang ingin saya tekankan, selain juga dia nempel ke ACE2 itu, selain bisa masuk, tapi juga ACE2 menjadi fungsi-fungsi yang harusnya diemban oleh ACE2 ini menjadi tidak bisa berjalan. Nah, kira-kira bagaimana life cycle dari SARS-CoV ini? Tadi sudah sedikit diulas oleh Bu Dea, pembicara pertama, tapi ini kita mempelajari ini dari SARS-CoV, jadi SARS. Mereka memiliki kesamaan genomik sekitar 80%, dan ini sudah menjadi dasar yang lumayan bagus untuk kita mempelajari mekanisme selulernya dan juga untuk pengembangan vaksinnya. Jadi, kalau kita lihat dari gambar yang pertama, jadi ACE2 receptor dari ini, entry, maka dengan menempelnya spike protein pada ACE2 receptor, itu akan meninduksi sel untuk endocytosis. Lalu, jadi masih virusnya itu masih diselubungi oleh membran sel. Tapi kemudian terjadi drop pH, kemudian ini terbuka, maka materi genetik ini akan keluar. Materi genetik ini akan keluar dari bentuk mRNA. Nah, dia bisa langsung dikenali oleh ribosome, mesin-mesin sel kita, sel inang, yang berfungsi untuk produksi protein. Berdasarkan cetak biru yang ada di mRNA tadi. Nah, kemudian maka yang terjadi adalah sel kita dibajak oleh si virus tadi. Karena kemudian virus membanjiri sel dengan cetak biru untuk protein-proteinnya dia. Untuk komponen-komponennya dia. Untuk menghasilkan protein tadi, misalnya protein spike, protein S, A, dan M, dan yang lain sebagainya. Saya tidak bisa, dalam waktu pendek ini, tidak bisa ke seluruhnya detail. Tapi juga selain tadi menghasilkan. Sorry, ini. Jadi masuk ke sini, protein-protein itu masuk ke sini, nanti ada juga pemprosesan ke badan gogi. Nah, tapi ada satu hal lagi, itu adalah yang ini. Ada satu jalur lagi. Jadi, karena sel protein itu terdiri kurang lebih dari dua komponen utama yang tadi adalah materi genetiknya dan tadi proteinnya. Tadi yang saya cerita pertama adalah si virus membajak mesin-mesin sel untuk memproduksi proteinnya. Nah, untuk menghasilkan virus yang utuh, virion yang utuh. Maka, dia juga membajak mesin dari dalam sel untuk memproduksi materi genetiknya dia. Materi genetiknya dia. Yang ini, di sini. Kemudian mereka melakukan assembly. Setelah terjadi utuh, maka akan dikeluarkan ke sini. Jadi kurang lebih begitu bagaimana kita mendapatkan gambaran kira-kira bagaimana SARS-CoV-2 ini diperbanyak di dalam sel. Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya dari SARS. Jadi, ini saya ingin cerita sedikit lebih jauh tentang infeksi dan ACE2-nya. Pak Rian, mohon maaf. Mudah-mudahan ini slide terakhir ya. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Dilanjurkan saja. Jadi, ACE2 ini tadi fungsinya itu selain sebagai penempelan reseptor tadi, dia juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan garam dan cairan di dalam tubuh. dia juga mengatur tekanan darah. Jadi, ketika tadi virus ini mengganggu si ACE2 itu, maka dia juga mengganggu mekanisme pengaturan keseimbangan garam dan cairan di dalam sel. Atau antar sel jadinya. Dan kemudian mengganggu juga tekanan darah pada lingkungan tersebut. dan ACE2 ini memang data penelitian itu sudah banyak menunjukkan bahwa ACE2 ini ditemukan banyak pada saluran pernafasan. Tapi sebenarnya ACE2 ini, protein ini juga itu ditemukan pada berbagai organ yang lain. Sel-sel pada organ lain. Contohnya pada jantung, pada ginjal, pada usus. bahkan mungkin juga pada karena belum banyak penelitiannya, mungkin juga sebenarnya diekspresikan pada jaringan-jaringan yang lain. Sehingga bisa kita tarik benang merah kurang lebih bahwa ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, maaf saya tadi tidak terlalu menceritakan, jadi selain dia bisa masuk melalui saluran pernafasan, sebenarnya juga melalui saluran pencernaan juga memungkinkan. jadi bisa masuk ke saluran pencernaan, melalui saluran pernafasan, itu bisa masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Dan tentunya ketika dia mengganggu sel-sel yang ada pada jaringan tersebut, fungsi dari sel dan juga jaringan tersebut menjadi terganggu. Penelitian juga menunjukkan bahwa ACE2 ini ternyata protein ini lebih banyak diekspresikan pada pria dibandingkan wanita. Maka kemudian ada beberapa berita atau kajian yang menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih rentan terhadap virus ini dibandingkan wanita. Jadi, saya sedikit ingin bercerita di sini, jadi ketika, jadi kalau kita lihat di dalam alveolus, di dalam paru-paru kita itu, kurang lebih ada dua jenis sel. ada tipe satu dan juga tipe dua. Tipe satu dan tipe dua ini berbeda fungsinya. Tipe satu itu adalah bagian yang tipis di mana dia terjadi pertukaran udara, oksigen di situ. Sedangkan tipe dua, itu dia bertugas untuk menghasilkan semacam surfaktan. Surfaktan di mana dia bisa mencegah supaya si alveolusnya ini tidak kolaps, tidak runtuh, strukturnya. Kemudian, ketika apa yang terjadi adalah ketika virusnya masuk, dia akan nempel di sini. Dia akan lebih banyak menempel pada tipe dua. Dan dia mengganggu tipe dua ini. Ketika dia mengganggu tipe dua ini, maka selain itu juga yang lain, dia mengganggu keseimbangan garam dan cairan. Dan apa yang terjadi, ini mungkin digambar sebelah kanan, ini kalau normalnya yang sebelah kiri, dia akan melakukan dilatasi. Jadi apa, pelebaran dari sel epitel pada pembuluh darah. Dan kemudian yang terjadi adalah si cairan-cairan yang ada dari luar itu menjadi masuk. Selain juga tadi mengganggu tipe sel dua, di mana tipe sel dua itu tadi menghasilkan surfaktan. surfaktan ini yang tadi salah satunya juga tadi sudah saya sampaikan adalah menjaga supaya keutuhan dari ruangan dari alveoli ini. Ketika kemudian dari dalamnya sudah surfaktan ini berkurang atau hilang, kemudian juga dari luar cairan itu banyak yang masuk karena jarak antelsir itu kemudian renggang, cairan bisa masuk, maka banyak tekanan terjadi dan ini bisa menyebabkan kolaps. Ini salah satu kenapa terjadi pernafasan yang pendek karena volume paru-parunya menjadi berkurang padahal tubuh membutuhkan oksigen. Selain itu, ketika ini terjadi infeksi, maka dia akan mengundang neutrophil. neutrophil ini dan juga makrofas ini kemudian dia mengaktifkan beberapa sel pertama-tama dia mengaktifkan IL-6, ada IL-10, ada TNF-alpha, IL-8. Ini kemudian akan mengundang neutrophil untuk datang. Neutrophil ini juga mungkin ada dosen lain yang akan menjelaskan. Jadi kita punya beberapa mekanisme pertahanan tubuh yang satu itu bisa menyerang secara spesifik kayak sniper nembaknya spesifik hanya saat itu tapi juga ada untuk menjaga itu ada pertahanan yang menembak ke segala arah karena emang ini sudah bahaya misalnya jadi nembaknya segala arah. Ini contohnya dengan neutrophil datang maka dia akan menghasilkan oksigen yang radikal reaktif oksigen spesies. Ketika neutrophil datang ke sini dan menghasilkan banyak reaktif oksigen spesies sebenarnya bukan hanya virusnya saja jadi sebenarnya dia ingin menghancurkan virus tadi tapi di situ di lingkungan itu bukan hanya virus saja ada sel-sel tubuh kita maka sel-sel tubuh kita pun kena. Ini menjadi berat ini menjadi berat kita pindah ke slide berikutnya jadi kurang lebih take home message-nya mudah-mudahan SARS-CoV-2 itu dikeluarkan melalui jadi tadi misalnya sudah ada di pernafasan kemudian saking banyaknya dia akan batuk ini akan dikeluarkan melalui droplet pernafasan dan beginilah ini cara utama yang kita ketahui sekarang cara utama virus ini menyebar dari satu host ke host lain dia tidak bisa hidup di luar host tapi dia menyebar dari host ke satu ke host lain melalui droplet yang tadi dihasilkan dari saluran pernafasan ke yang lain dan droplet ini bisa bergerak bukan bergerak ya bukannya terlontarkan kurang lebih sekitar 2 meter maka kita harus jaga jarak ketika dia masuk maka dia akan masuk ke saluran pernafasan atau kena tangan kita ya kemudian kena ke saluran pernafasan kita kemudian berikatan dengan protein H2 atau memasuki melalui rute lain tadi gastrointestinal mudah-mudahan juga tadi saya sempat sampaikan di dalam alveoli itu mereka menganggu mekanisme respon awal yang penting yaitu interferon tipe 3 menyebabkan terekspresikannya IL-6 dan sinyal pro-inflammatory yang lain kemudian tadi yang neutrophilic nya naik kemudian akhirnya neutrophilic ini menembak ke segala arah dengan menghasilkan reactive oxygen species yang akhirnya malah memperberat kondisi di dalam alveoli mungkin itu sekian dari saya dalam kesempatan ini mohon maaf bila melebihi waktu yang disediakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Intan tentang presentasinya jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih pada Budaya dan Pak Intan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan presentasi pada hari ini mungkin selanjutnya kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab ya bisa tolong dipersiapkan Bu Rahmat atau Pak Jayan dan mohon maaf juga ini karena keterbatasan waktu mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab di kesempatan ini ya Bapak dan Ibu sekalian nah ini untuk daftar hadir dan juga link daftar hadir dan materi yang diberikan hari ini itu bisa Bapak Ibu akses di link berikut seperti yang tertera pada layar lalu nanti untuk presentasi hari hari ini juga bisa nanti Bapak dan Ibu ditonton lagi di YouTube di akun YouTube ICTH ITB Oficial jadi nanti setiap nanti akan ada webinar series KK ataupun webinar series dari ICTH itu semuanya nanti akan video-videonya itu akan di upload di YouTube akun YouTube ICTH ITB Oficial oke mari kita lanjut ke sesi tanya jawab halo oke daftar pertanyaannya dari Ibu Yeni Mulyani nah virus yang berbahaya untuk menyerang manusia itu apakah virus yang materi genetiknya itu RNA atau DNA kira-kira ini siapa yang akan menjawab Bu Dea atau Pak Intan ya terima kasih Pak Rian seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskannya yang menyerang manusia itu ada yang dari kelompok yang materi genetiknya RNA ada juga yang dari kelompok yang materi genetiknya DNA jadi seperti yang tadi beberapa contohnya sudah disampaikan gitu ya oke tapi itu yang lebih berbahaya kira-kira ada tidak pengaruhnya materi genetik yang RNA atau DNA itu lebih berbahaya yang mana atau sebenarnya sama saja Bu sama saja tidak ada perbedaannya oke terima kasih tidak beda efek atau beda penyakit oke selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Jennifer Florence selamat pagi apakah kapsit dari virus itu ada ada hitungan matematisnya dalam menentukan bentuk kapsit atau kapsomernya lalu apakah ada makna atau fungsi dari perbedaan ataupun variasi dari bentuk kapsit ataupun kapsomer virus itu sendiri ya barangkali ini Pak Intan kali lebih senang hitung-hitung matematis ya tapi memang apa namanya komposisi kapsit kapsit itu kan tadi dari berbagai macam kapsomer gitu ya dan kemudian mereka itu memang membentuk struktur tiga dimensi tertentu dan ada ada struktur-struktur yang berulang jadi ini memang bukan kita yang membuat ya memang mereka bikinnya seperti itu sehingga kalau kemudian kita petakan modelkan gitu ya dibikin model itu memang sangat menarik apa namanya si bentuknya itu bisa terlihat cantik gitu ya kalau kita lihat karena memang dia punya keteraturan juga dalam penyusunan kapsit atau kapsomernya mungkin Pak Intan bisa menambahkan silahkan Pak Intan ya jadi tadi mungkin kita harus balik lagi ke bahwa protein ataupun bentuk kapsit ini misalnya protein khususnya tadi yang naked gitu ya itu kan dibentuk oleh struktur protein yang spesifik struktur satuannya struktur satuannya kayak genteng gitu ya nah ini ketika gentengnya bentuknya spesifik maka dia akan secara menempel juga akan spesifik gitu jadi kayak kalau misalnya sepak bola gitu yang ada kotak segi limanya itu nah itu kalau bentuknya berbeda maka jumlah jumlah apa kapsitnya juga akan berbeda gitu nah tapi secara fungsi dan makna mungkin jadi akhirnya lebih kayak bahan baku kalau bikin bangunan sih kalau misalnya apa kalau misalnya strukturnya itu lebih apa ya kayak kayak bola tadi kayak apa yang segi lima bola tadi maka diperlukan mungkin akan jadi lebih banyak untuk membuat struktur tadi gitu tapi ini lebih untuk yang kayak ikosahedral atau yang yang bentuknya bukan yang envelope bukan yang lipid di luarnya mungkin itu terima kasih pada Pak akan mempengaruhi bentuknya begitu bentuk akhir dari si kapsit jenis dan jumlah kapsomer baik terima kasih pada Pak Teren Budaya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Intang Rusini ketika virus di luar tubuh inang apakah virus itu inaktif dan bisa aktif kembali ketika masuk ke dalam sel hidup atau dia itu mati selamanya nah ini sebetulnya tadi balik lagi ke prinsip dasar ya bahwa dia hanya bisa bereplikasi atau hidup kalau ada di dalam sel inang kalau dia di luar sel inang bagaimana apakah langsung mati instantly atau tidak nah itu sebetulnya pasti ada ketahanan ketahanan berapa lama dia bisa bertahan di luar sel inangnya nah itu berbeda-beda untuk setiap virus kemudian berbeda-beda juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana dia berada di luar kondisi di luar sel inang gitu ya jadi kalau misalnya terdedah suhu tinggi kemudian terdedah suhu ambient misalnya gitu mungkin itu itu kan akan berpengaruh terhadap ketahanan berapa lama dia tahan nah kalau kemudian dia masuk kembali tidak sengaja misalnya ada di makanan kemudian termakan oleh kita dan dia masih bertahan masih dalam apa rentang toleransi dia berada di luar tubuh inang ya dia bisa bisa menginfeksi kembali tapi kalau udah terlalu lama di luar dan dia sudah kehilangan kemampuan untuk apa namanya aktif kembali ya hilang aja gitu tidak akan menginfeksi mungkin kurang lebih sih prinsipnya seperti itu ya baik terima kasih mungkin kita lanjut ke slide berikutnya sesi tanya-jawab ini ya oke ini ada pertanyaan dari Rani virus penyebab singles atau cacar ular apakah sama dengan virus penyebab cacar air dan bagaimana caranya virus tersebut bisa dorman bertahun-tahun ini kalau zaman dulu waktu anak saya masih kecil anak saya yang pertama masih kecil kalau dokter anak tuh suka bilang kalau misalnya ada temannya sakit cacar cacar air yaudah biarin aja supaya dapat kekebalan jadi kalau udah kena cacar air gak akan kena cacar air lagi tapi ketika anak saya yang kedua bedanya tuh sekitar 5 tahun anak saya yang pertama yang kedua dokter itu menganjurkan di vaksin aja lah gitu ya karena cacar air kadang-kadang bisa menyebabkan gejala yang yang air-air ini itu menjadi lebih parah gitu ya nah ini virus penyebabnya itu closely related begitu ya jadi nah kalau kita udah kena cacar air kemudian si virusnya itu bisa tetap ada ngumpet lah gitu ya di dalam tubuh kita seperti itu dia kan kalau kemarin ada tadi sudah kita bahas ada sistem yang bisa membentuk provaga dan bisa tetap inaktif di dalam sel inang gitu ya selama bertahun-tahun nanti kalau kondisi tubuh kita lemah virus itu akan bermanifest kembali nah virus cacar air ini kadang-kadang nanti keluarnya lagi itu bukan sebagai cacar air tapi keluarnya lagi itu sebagai cacar atau herpes atau disebut cacar ular atau disebut cacar api gitu ya nah kenapa dia jadi disebutnya cacar api atau sakit banget gitu ya kalau kita kena karena dia adanya di atau ngumpetnya itu ada di sel sel saraf gitu jadi ketiup aja kena angin aja kadang-kadang udah kerasa sakit banget gitu kurang lebih itu ya jadi dia virus yang closely related gitu jadi dia bisa tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kelompok herpes virus ini adalah kelompok virus yang bisa spektrum efeknya itu besar luas gitu jadi ini adalah termasuk yang seperti itu tadi oke mungkin pertanyaan selanjutnya terima kasih pada budaya dan mungkin pertanyaan selanjutnya ini untuk Pak Intan ya ini yang pertama ini Pak apakah betul kalau virus corona itu mampu hidup di udara padahal yang saya ketahui kan tadi seperti yang presentasi budaya itu kan virus itu hanya mampu hidup pada sel yang hidup silahkan Pak Intan ya jadi mungkin virus itu tadi sudah disebutkan bahwa dia parasit obligat gitu ya jadi dia hanya bisa hidup hanya dan hanya ya bisa hidup pada inangnya ketika dia berada dalam inang gitu ya mungkin ini memang di berita itu banyak yang menyatakan dia airborne gitu ya mungkin ini adalah salah satu kesalahan dalam mempersepsikan bahwa sebenarnya virus ini bisa ditransmisikan lewat udara gitu seperti itu oke lalu terima kasih Pak Intan lalu pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Lina Herlina Wati apakah orang yang sering terkena flu akibat alergi udara dingin maupun debu bisa dikategorikan bahwa yang bersakutan itu sudah terkena virus COVID-19 atau bisa dibilang yang bersakutan itu rentan untuk terkena virus COVID-19 ini oke tadi seperti saya sampaikan jadi banyak sekali virus-virus di di kita kita itu berinteraksi dengan banyak sekali virus dan memang banyak juga yang menginfeksi saluran pernafasan atas maupun bawah dan ini di respon tubuh kita adalah tadi seperti flu batuk gitu ya jadi belum otomatis ketika kemudian kita flu atau pilek itu otomatis virus COVID-19 enggak untuk memastikan itu kita harus cek kalau sementara ini kita cek pakai swab harus ke rumah sakit atau ke klinik kita ambil dari dari belakang gitu ya dari sebelah belakang untuk dicek pakai RT-PCR misalnya nah apakah kemudian yang yang bersakutan rentan nah ini belum tentu juga kebetulan kalau seperti saya saya sebenarnya alergi debu gitu ya saya pagi-pagi seringkali bersin-bersin tapi itu tidak menyebabkan menjadikan saya sebagai seorang yang rentan gitu karena tergantung kondisi tubuh masing-masing ada orang yang sehat lebih tidak langsung ketika dia terkena suatu virus apapun orang yang sehat yang sering buahraga makan baik sistem imunnya baik maka dia akan lebih mudah untuk mekanisme tubuhnya untuk melindungi terhadap virus-virus terima kasih terima kasih pada Pak Intan mungkin kita lanjut ke slide berikutnya dari sisi tanggung jawab ini ada pertanyaan dari Bapak Heri Setiadi ini ada dua pertanyaannya terima kasih pada Budha dan Pak Intan atas papara materinya izin bertanya untuk pemodalan siklus hidup virus yang dijelaskan apakah siklus titik dan listogenik itu kedua saja dimiliki oleh semua virus atau salah satunya saja lalu yang kedua untuk virus dengan genom SS RNA positif atau single-stranded RNA positif yang bisa langsung berperan sebagai mRNA di tubuh inang apakah struktur RNA-nya mirip dengan struktur messenger RNA pada sel inangnya? mungkin saya bantu jawab secara general itu jadi ada memang virus yang masuk ke siklus dan dengan induksi tertentu dia akan bisa masuk ke litik tapi ada juga virus-virus yang memang cuman melewati siklus litik saja jadi kalau yang lewat lisogeni pasti satu saat dia juga akan masuk ke siklus litik biasanya seperti itu yang punya kemampuan untuk lisogeni kemudian yang mRNA mRNA virus sebetulnya itu menjadi catakan untuk materi genetik atau untuk cetakan untuk membuat protein-protein yang dibutuhkan oleh virus jadi sebetulnya beda ya artinya apa namanya urutannya akan beda antara yang inang dengan yang virus gitu ya yang virus punya urutan tertentu yang bakteri juga punya tertentu tapi untuk mentranslasikannya dia akan menggunakan biosintetic machinery dari si inang atau host mungkin kurang lebih seperti itu baik terima kasih budaya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan dari Marco selamat pagi perkenalkan saya Marco dari mikrobiologi angkatan 2018 mau bertanya untuk SARS-CoV-2 ini apakah ada pengaruh dari mikrobiom di saluran pencernaan terhadap SARS-CoV-2 kemudian saya juga baca ada sebuah artikel ilmiah mengenai soluble S2 reseptor di luar sel untuk membuat SARS-CoV-2 berikatan dengan soluble S2 reseptor ini apakah metode ini akan efektif sebagai suatu metode penanganan medis mungkin Pak Intan bisa menjawab oke jadi belum ada khususnya belum ada penelitian yang cerita tentang mikrobioma di saluran pencernaan dalam kaitannya dengan SARS-CoV-2 tapi kalau kalau misalnya kita ingin berimajinasi mungkin karena mikrobioma itu banyak sekali dan dia bisa menghasilkan berbagai macam enzim ada kemungkinan juga enzim-enzim ini akan disekresikan dan juga berinteraksi dengan SARS-CoV-2 salah satu dari enzim-enzim yang umumnya dihasilkan oleh bakteri antara lain adalah protease kemudian enzim yang bisa menghancurkan lipid ketika berinteraksi ada kemungkinan juga mikrobioma atau mikroflora normal yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kemudian melindungi tubuh kita dengan menghancurkan tadi partikel virus itu nah soluble ACE-2 itu memang ini ada ada paper yang tadi prinsipnya adalah dia berikatan dengan ACE-2 yang ada di permukaan sel nah ketika kemudian ada ACE-2 yang melayang-layang di lingkungan nah tentu dia ada kemungkinan juga dia akan berikatan dengan spike dari si virus tersebut sehingga akan mengurangi kemungkinan virus itu untuk menempel ke sel epitel misalnya nah tapi apakah metode ini efektif untuk penanganan medis nah ini agak sulit ini untuk teknisnya bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan ACE-2 yang sangat banyak kemudian juga bagaimana delivery-nya ke daerah-daerah misalnya ke Alveoli tadi tapi menarik oke terima kasih kepada Pak Intan bisa tolong dilanjut ke pertanyaan berikutnya oke ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Adviani ini untuk Pak Intan Taufik mungkin pertanyaan dua-duanya nah bagaimana COVID-19 jalan virus COVID-19 ini bisa bermutasi dan mengakibatkan strain baru mungkin lanjutkan ke pertanyaan kedua juga apakah faktor yang mempengaruhi mutasi dan kecepatan mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini oke bermutasi ya jadi untuk sekarang ini ada kemarin mungkin di awal-awal pada bulan Maret kita mengenal ada yang tipe L dan tipe S kalau tidak salah ya saya lupa jadi dia memiliki yang satu itu menghasilkan spike yang lebih banyak nah spike yang lebih banyak tentunya dengan spike yang lebih banyak kemungkinan dia untuk menempel menjadi lebih banyak tapi untuk mengatakan ini suatu strain baru nah ini beberapa peneliti itu masih masih berdebat nih apa ini sudah cukup untuk jadikan strain baru atau hanya tipe tapi itu kan masalah masalah apa masalah penamaan saja yang ingin saya sampaikan ya dia bermutasi dan menyebabkan sifat-sifat baru ada juga kemarin itu ada yang di spike-nya itu di ujung spike-nya itu dia ada asam amino yang berubah nah diketahui sekarang itu yang banyak di dunia adalah yang dia memiliki asam perubahan dari asam aspartat ke glisi misalnya nah dia menjadi lebih mudah untuk nempel gitu ya nah ini akan jadi secara populasi dunia virus ini yang akhirnya sekarang makin banyak karena dia lebih mudah untuk menyerang atau menginfeksi manusia nah faktor yang pengaruh mutasi dan kecepatan mutasi nah ini banyak hal mutasi pertama-tama tadi pembacaan bagaimana virus RNA itu direplikasi ya ada kesalahan juga jadi ada 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 apa probabilitas kesalahan semakin banyak dia direplikasi semakin banyak dia menginfeksi dia akan semakin cepat mutasi kemudian juga paparan-paparan terhadap mutagen antara lain ada mutagen yang senyawa kimia maupun fisika misalnya dari sinar UV dan lain sebagainya mungkin itu oke terima kasih Pak Intan mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin karena waktunya juga ini cukup mepet ya jadi tidak semua pertanyaan bisa kami jawab dan sebelum acara ini ditutup kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengisi daftar hadir pada link yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian lalu untuk materi sendiri itu bisa di download semuanya di link yang s.id slash materi BM1 dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dea Indriani Astuti dan Bapak Intan Tovik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi atau pemaparan tentang tadi budaya tentang virus secara umum dan tadi Pak Intan Tovik itu tentang coronavirus itu sendiri nah lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok ilmuwan biotaknagi mikroba dan juga sekolah ilmu dan teknologi yang telah membantu persiapan dan penyelenggaraan acara webinar series ini lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini namun sebelum acara ditutup saya mungkin ada beberapa promosi yang ingin saya sampaikan jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kelompok ilmuwan biotaknagi mikroba ini akan mengadakan webinar series dan kebetulan materi pada hari ini adalah materi pertama yaitu tentang berkenalan dengan virus dan juga tentang 2020 koronavirus outbreak selain itu kami juga ada total mungkin sekitar 14 ataupun 13 judul presentasi lain seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian jadi ada tentang menangannya limbah dengan baik sehingga kita bisa bebas dari kontaminasi virus ada tentang teori sanitasi ada tentang manfaat drinking coconut oil ini bisa dibaca semuanya kalau saya sebutkan satu per satu ini cukup banyak namun saya perlu ingatkan bahwa jadi setiap minggu itu nanti akan ada satu atau dua materi dari dosen anggota KK Biotechnologi Mikroba yang akan melakukan presentasi setiap minggunya jadi kalau minggu ini kan ada Budaya dan Pak Intan nanti mungkin minggu depan itu akan dilaksanakan oleh Ibu Reni mengenai dengan judul tangannya limbah kita dengan baik dan benar bebaskan diri di kontaminasi virus nah ini semua acara ini adalah gratis dan terbega untuk umum nanti setiap minggunya itu kami akan memberikan poster untuk acara yang di minggu depannya jadi Bapak dan Ibu bisa tunggu saja ataupun bisa mengikuti nanti akun media sosial Cita ITB baik itu Instagram Twitter Twitter ataupun YouTube lalu saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadiri acara webinar series yang diselenggarakan oleh Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati jadi terutama untuk jadi setiap minggunya itu setiap hari Kamis dan Jumat itu Cita ITB akan mengadakan juga webinar series dari dengan presentasi dari perwakilan kompok ilmuwan yang ada di Cita ITB jadi untuk Kamis ini yaitu pada tanggal 25 Juni itu akan ada presentasi dari Ibu Marcelina Itan yang akan membahas tentang sistem imun tubuh dan pengembangan vaksin terhadap coronavirus jadi pembicaraan itu Ibu Marcelina Itan dan juga moderatoran itu Bapak Wardono Nilo Perbowo nah ini untuk linknya bisa Bapak dan Ibu lihat di sana lalu untuk di hari Jumat itu itu nanti akan ada public lecture ke-6 yang berjudul Produksi Propolis dari Lebah Tanpa Sengat sebagai sepulmen untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Yusuf Abdu dengan moderator Bapak Agus Dana Perdana dari KK oh tadi sebelumnya itu dari KK FPSBH dan kalau ini dari KK ATB oke ada lagi yang perlu ditampilkan oke nanti untuk mungkin untuk sertifikatnya nanti akan dikabari lagi kepada Ibu sekalian tapi mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada jadi jika saya simpulkan hasil presentasi yang diberikan oleh Budha dan Pak Intan itu adalah jadi kan dari Budha itu kita mempelajari bahwa virus itu pertama kali diklasifikasikan berasalkan inang yang diserangnya namun setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tipe materi genetik virus itu menjadi dasar klasifikasi yang terbaru gitu kan lalu untuk proses replikasi virus itu pasti virus akan melakukan beberapa fase seperti penempelan penetrasi lalu perbanyakan materi genetik virus produksi komponen virus konstruksi virus baru dan pelepasan virus dari sel yang bisa melalui budding ataupun melisiskan sel dan ini tuh setiap virus itu pasti nanti akan berbeda-beda tentang bagaimana metode yang mereka lakukan untuk masing-masing tahapan ini tapi setidaknya itu secara umum seperti itu lalu dari presentasi Pak Intan juga tadi kita sudah melihat adanya timeline tentang kemunculan wabah penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 ataupun yang dikenal juga sekarang itu Sarkov-2 dan juga macam-macam Sarkov-2 yang ditemukan pada saat ini lalu dari beberapa coronavirus yang ada itu Pak Intan menjelaskan bahwa virus ini tuh virus Sarkov-2 ini berasal dari hewan dan mengalami crossover ke manusia dan lalu pada awalnya itu si Sarkov-2 ini menempel pada reseptor S2 di permukaan sel yang fungsinya dari si S2 ini adalah mengatur kesimbangan garam dan cairan dalam sel nah jadi oleh karena itulah kenapa pada saat kita terserang Sarkov-2 ini tuh itu kita akan kesulitan bernafas karena adanya gangguan pada kesimbangan dari cairan dan garam pada dalam sel kita itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini sekali lagi terima kasih kepada Budya dan Pak Intan selaku pemacari pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan selama proses webinar ini dan mudah-mudahan ilmu yang ataupun proses materi yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bapak dan Ibu semuanya oke silakan Bapak Ibu untuk sudah bisa untuk terima kasih